Pemirsa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo bersama Bulog menggelar pasar pangan murah di Liliwo Kota Gorontalo pada selasa 21 Februari. Berbagai bahan pangan dijual dengan harga terjangkau atau lebih murah dari pasaran. Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo bersama Bulog setempat menggelar pasar pangan murah di Liliwo di Kota Gorontalo pada selasa 21 Februari. Seluruh komoditi dijual dengan harga distributor seperti beras dijual Rp8.500 per kilogram, minyak goreng Rp14.000 per kilogram, dan gula pasir putih seharga Rp13.000 per kilogram. Pejabat Gubernur Gorontalo Hamka Henranur mengatakan pasar pangan murah digelar untuk menekan inflasi daerah, serta menjaga harga komoditi pangan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Satu untuk menstabilisasi harga, kedua adalah menjaga tingkat inflasi. Dan sampai saat ini kita inflasi itu masih agak relatif normal terkendali. Oleh sebab itu memang di samping membantu masyarakat, kita menjaga juga tingkat inflasi nasional. Melalui pasar murah ini, Bulog Gorontalo berupaya memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat, salah satunya dengan menyiapkan beras medium kemasan 5 kilogram. Kami sudah melakukan permintaan sebanyak 1.200 ton, tapi untuk tahap pertama, instala akan masuk dulu 200 ton. Nanti akan masuk-masuk-masuk berikutnya, mungkin sampai Maret itu akan tercukupi 1.200 ton. Jadi instala dengan ketambahan stok yang ada di Bulog, itu bisa sampai selesainya Idul Fitri, 3 bulan ke depan. Kegiatan pasar pangan murah serupa juga akan digelar di 14 lokasi lainnya yang tersebar di kebupaten dan kota di seluruh provinsi Gorontalo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.